Pintu teater 2 telah dibuka Para penonton yang telah memiliki karcis Dipersilakan memasuki ruangan teater Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel mereka ada Dimanapun kalian berada saya doakan Semoga kalian dalam kondisi sehat Dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita dari Mas Restu Wiraat Maja Tentang seorang mantan istri yang menyantep mantan suaminya Namun sebelum mulai bercerita Pastikan teman-teman sudah support channel mereka ada Dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Supaya selalu update saat channel ini upload video terbaru Berdasar basi lagi mari kita mulai ceritanya Jawa Barat 2018 Keluarga Pak Sajim merupakan keluarga yang bisa dibilang sangat mapan Artinya segala kebutuhan baik sarana dan prasarana di dalamnya sangat terpenuhi Begitu pula dengan keadaan tetangga-tetangganya yang sangat ramah-tamah Pak Sajim begitu hangat terhadap seluruh warga yang selalu menyapanya Istrinya yang bernama Bu Novi bertabrakan dengan karakter dari Pak Sajim Jika Pak Sajim sangat baik terhadap tetangga namun Bu Novi sangat buruk Kebiasaan buruk istri Pak Sajim ini merupakan tabiat bawaan dari keluarganya yang berwatak keras Sehingga sangat wajar jika Pak Sajim sering dimaki-maki oleh Bu Novi Suatu kejadian yang membuat tetangga sebelah rumahnya terkejut adalah Setiap Bu Novi keluar rumah dia selalu bertengkar dulu dengan Pak Sajim Pertengkaran demi pertengkaran itulah yang membuat para tetangga sangat membenci Bu Novi Keluarga yang sudah dibangun dengan susah payah oleh Pak Sajim kini hanya reruntuhan kenangan Bu Novi meminta cerai kepada Pak Sajim dengan alasan dirinya tak sanggup lagi untuk bersama Pak Sajim sontak saja terkejut mendengar hal itu Sementara dia juga harus mengasuh anaknya yang masih berumur 2 tahun Pak Sajim sangat terpukul dengan keputusan terburu-buru dari Bu Novi yang mengedepankan ego semata Dan setelah dirasa telah final Bu Novi keluar dari rumah dengan membawa segala baju-baju dan segala perlengkapannya Awalnya pihak keluarga Pak Sajim tidak terima dengan keputusan tersebut Namun karena mengetahui dengan detail terkait tabiat asli Bu Novi Akhirnya pihak keluarga menerima hal pahit itu dengan lapang dada Bukan hanya itu Rumor perceraian Pak Sajim dan Bu Novi juga sudah menjadi gosip yang memalukan Pasalnya Pak Sajim sendiri merupakan orang baik yang terbiasa memberikan makanan terhadap orang-orang yang membutuhkan Namun hal itulah yang menjadikan harga diri Pak Sajim jatuh dan ambruk seketika Karir dan pekerjaannya kini hanyalah sebatas impian Semuanya hancur berantakan Entah apa yang dipikirkan oleh Bu Novi tak kalah keputusan itu mengakar kuat dalam hatinya Namun yang digosipkan dari mulut ke mulut para tetangga rumah adalah Bu Novi melakukan hal itu semua untuk menguras seluruh harta kekayaan Pak Sajim Dan menikah kembali dengan seorang dukun yang nantinya akan menyantet Pak Sajim beserta keluarganya Kala itu tahun 2018 pertengahan bulan Agustus Bu Novi kabarnya menikah kembali dengan seorang dukun Apa kamu percaya Jim? Tanya Ihwan teman dekatnya Ah gak mungkin Masa dia meninggalkan aku hanya untuk bersekutu dengan dukun? Jelas Sajim Kamu belum pernah dengar rumor bahwa dukun juga bisa mengendalikan pikiran orang-orang yang lemah? Jelas Ihwan Misalnya seperti apa? Tanya Sajim Misalnya seperti ini Jika orang tersebut mendapatkan penyakit hati dan pikiran yang egois Maka dukun itu bisa merasukinya Penjelasan Ihwan ini membuat sedikit demi sedikit Sajim membuka pikirannya Tapi kenapa harus istriku? Tanya Sajim Kalau itu aku kurang tahu Mungkin dia pernah berkenalan dengan seorang pria atau apapun Tanya balik Ihwan Sebentar Aku pernah tahu bahwa Novi pernah menyukai pria Maksudmu pria selain dirimu? Tanya Ihwan Benar Kalau gak salah namanya adalah Malik Jelas Sajim Malik Siapa itu? Tanya Ihwan lagi Malik adalah teman semasa SMA-nya dahulu Jelas Sajim pada Ihwan Ihwan sempat terkejut mendengar hal itu Dia pun segera meminta Sajim untuk memberikan foto Malik kepadanya Berarti dukun itu hanyalah perantara Tanya Ihwan Entahlah Sepertinya ada hal yang mengganjal dalam pikiranku terhadap Novi Jelas Sajim Memangnya apa yang mengganjal? Tanya balik Ihwan Setiap dia akan keluar rumah Dia selalu memarahiku Itu hampir tiap hari Raut wajahnya benar-benar menakutkan Seperti orang yang lagi kesurupan Ucap Sajim Kamu tahu di mana arah Novi itu berpergian? Tanya balik Ihwan Aku gak tahu, Wan Aku gak tahu apa-apa Begini, Jim Wanita itu pasti ada sebabnya Jika tidak nyaman dengan seorang laki-laki Ketika dia tidak nyaman, dia akan menaruh perhatiannya pada orang lain Dan ketika orang lain menyukai wanita itu Sudah pasti Seluruh pikirannya akan dikendalikan Kamu paham? Tanya Ihwan Lalu, apa yang harus aku lakukan, Wan? Untuk kali ini, kamu harus banyak berdoa biar keluargamu diberikan keselamatan Dan aku akan mencari titik terang dari si Malik ini Kalau perlu, aku sikat dihabis Jelas Ihwan pada Sajim Baik Wan, aku mengandalkanmu Percakapan keduanya pun menghasilkan kesimpulan Untuk terus mencari titik terang siapa lakon dan pelaku di balik berpalingnya Novi Jim, habis dari mana saja? Tanya ibunya Sajim yang bernama Bu Ulfah Tadi habis ketemu sama Ihwan, Bu Memangnya ada apa? Tanya Sajim Gak apa, Ibu khawatir saja dengan keadaanmu Aku baik-baik saja kok, Bu Senyum Sajim kepada ibunya Ibunya mempersilahkan Sajim untuk duduk terlebih dahulu Dia juga tampak cemas dengan keadaan Sajim semenjak bercerai dengan Novi Nak, kamu tahu kan rumor bahwa Novi bersekutu dengan Dukun? Tanya Bu Ulfah Masih belum jelas, Bu Kita gak perlu bahas itu secara mendalam Kamu memang tidak mempermasalahkan itu semua, Nak Namun demi keselamatan kita semua, kamu jangan pergi-pergian terus Perintah Bu Ulfah Memangnya kenapa, Bu Perasaan Ibu gak enak Kita seperti sedang dikejar-kejar oleh sesuatu Maksudnya Ibu gimana, Bu Kemudian Bu Ulfah pun menunjukkan sesuatu dari kamar Sajim Ibu mau ngambil apa? Kemudian Sajim pun mengikuti langkah ibunya yang menuju ke dalam kamar miliknya Coba, Nak Kamu lihat ini Ucap Bu Ulfah Sajim terkejut ketika kamarnya penuh dengan kembang melati Loh, ini siapa yang naruh, Bu? Ibu gak tahu, Nak Tiba-tiba kamarmu penuh dengan bunga melati Ibu takut Sangat takut sekali Tolong kamu jangan pergi kemana-mana, Nak Jelas, Bu Ulfah Bu, aku pasti jagain ibu Amirah kan juga masih kecil Aku pengen sekali masalah ini cepat selesai Jelas, Sajim Bapak kemana ya, Bu Bapak sedang mendatangi Kiai Katanya dia bisa menepis gangguan ini Jelas, Bu Ulfah Tapi kan Bu Ini bukan lagi masalah yang kasat mata Jika sudah bermain dengan santet semua akan kena imbasnya Jelas, Bu Ulfah Kemudian Sajim pun memeluk ibunya Maafin Sajim ya, Bu Sajim takut Ibu, Amirah, dan Bapak kenapa-napa Jelas, Sajim Kemudian Bu Ulfah melepaskan perubahan itu secara perlahan Semenjak Novi gak ada Tinggal sholat dulu ya, Nak Ucap Bu Ulfah Baik Bu Ibu yang sehat-sehat ya, Bu Ucap Sajim Bu Ulfah tersenyum lebar Dalam senyumnya tergambarkan rasa kasihan yang sangat mendalam terhadap Sajim Kemudian Bu Ulfah pergi ke kamar mandi Dia tahu bahwa hal yang harus dilakukan ketika ihtiar telah dijalankan adalah hanya tawakal dan berpasrah kepada Tuhan Dia benar-benar meneladani sebagai seorang muslimah yang sejati Yang dipikirkannya adalah keselamatan anaknya serta cucunya Amirah Untuk memikirkan dirinya sendiri pun Bu Ulfah belum terpikirkan Ketika dia selesai wudhu, dia pun langsung masuk ke dalam kamar Dia masih melihat wajah Sajim yang pucat dan tidak tenang Nak, jangan lupa banyakin zikir ya Senyum Bu Ulfah Baik Bu Kemudian Sajim pun menenangkan badannya Menatap ke langit-langit rumahnya dan memikirkan sesuatu Apa yang harus aku lakukan selama masalah ini terus bergulir? Kemudian di dalam kamar Bu Ulfah merasakan hawa yang panas yang tak biasa Dia pun menyalakan kipas angin di kamarnya Lalu menggunakan mukana untuk bersiap-siap sholat Kemudian dalam hati Bu Ulfah pun berkata Allah adalah sebaik-baiknya penolong Pandangannya terfokuskan kepada yang satu Hatinya mengarah kepada yang satu Serta mulutnya mengucapkan kepada yang satu Tetap berserah diri kepada yang kuasa Tak ada yang lebih kuat dari kuasanya Bu Ulfah meneteskan air mata ketika dia berada di rokaat pertama Ketika dirinya mengucapkan perjanjian antara dirinya dengan Tuhan Sesungguhnya sholatku, ibadahku dan hidup matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam Maknanya begitu dalam Semakin dihayati tetesan air mata itu terus saja mengalir Nafasnya naik turun Dia mengingat betapa rasa sakit anaknya menahan beban keluarganya yang sangat berat Sholat adalah waktu yang tepat untuk mencurahkan isi kepala dan hati kepada yang maha kuasa Sholat adalah senjatanya sekarang Setelah selesai sholat, tangan Bu Ulfah mengadahkan ke atas lebih tinggi dari pundaknya Doa yang dia ucapkan adalah Ya Allah, ringankanlah beban keluarga kami Hancurkanlah segala sesuatu yang mengganggu kami Dan jauhkan kami dari kudaan yang terkutuk Ucap Bu Ulfah sambil menangis Setelah itu pandangan mata Bu Ulfah tiba-tiba menjadi gelap Lampu di kamarnya seperti tiba-tiba mati dengan seketika Jim, nah coba tolong lihat tokennya Apakah habis? Ucap Bu Ulfah Enggak kok Bu, disini nyala Kamar ibu kan nyala Emangnya kenapa Bu? Ucap Sajim Kok disini gelap ya nak? Kemudian Sajim langsung berlari ke arah kamar Bu Ulfah Bu, ibu gak apa-apa? Tanya Sajim pada ibunya Jim, tolong ibu Jim Disini gelap Ibu gak bisa ngelihat apapun disini Jelas Bu Ulfah Bu, buka pintunya Buka Teriak Sajim Gak bisa nak Ibu gak bisa melihat ke arah pintu Semuanya gelap Ibu gak bisa lihat Sajim berkali-kali mendobrak Namun dari dalam kamar Dia mendengar sesuatu dengan suara yang lirih Namun menyeramkan Ibumu bakal mati Ucap suara tanpa rupa itu Sontak Sajim mundur beberapa langkah Dari depan pintu Sajim, tolong ibu Teriak Bu Ulfah Bu, buka pintunya Teriak Sajim Nak, gak bisa dibuka Bu Ulfah merabah-rabah Kesana kemari Untuk mencari Gagang pintu kamarnya Bu, rabah saja Apa yang ada Pintas Sajim Bu Ulfah pun Melaksanakan perintah Sajim Untuk merabah Sekelilingnya Tangannya mengarah Ke kanan dan ke kiri Kedepan dan ke belakang Dia terus mencari Sesuatu yang sekiranya Bisa menjadi patokan Dari kamar tersebut Dan seketika Tangan Bu Ulfah Menyentuh sesuatu Apa ini Bu Ulfah pun Merabah-rabah Lebih jauh Indra penciumannya Menangkap sesuatu Yang tidak sedap Untuk dihirup Seperti bau pusuk Yang tercampur Dengan tanah basah Kemudian Bu Ulfah Menarik tangannya kembali Kok darah Ucapnya Bu, kenapa Tanya Sajim Dari luar pintu Nah Tangan ibu Menyentuh sesuatu Tapi kok benda itu Berdarah Ucap Bu Ulfah Pikiran Sajim Mulai kacau Yang disentuhnya Itu bukanlah Benda biasa Dan bukanlah Sesuatu yang Kebetulan saja hadir Pocong Ucap Bu Ulfah Dengan mulut bergetar Kemudian tubuhnya Ditarik ke belakang Menggunakan tangannya Dia mundur Merangkak Untuk menjauhi Sosok yang diyakini Pocong tersebut Jim, Sajim Tolong ibu nak Teriak Bu Ulfah Sosok itu Mendekat perlahan Ke arah Bu Ulfah Sajim terus Mendorong pintu Dengan keras Namun Tak ada hasilnya Dia pun keluar sebentar Untuk meminta pertolongan Pak Tolong Tolong kami pak Teriak Sajim Sontak saja Para warga Segera mendekati Sajim Ada apa Pak Sajim Tanya para warga Tolong ibu saya pak Dia terjebak Di dalam kamar Ibu saya diserang Santet kiriman oleh orang Jelas Sajim Kepada para warga Para warga itu Masuk ke dalam rumah Sajim Untuk membantu Mendobrak pintu itu Secara bersama-sama Lahallah Walaku watailabilah Ucap Bu Ulfah Secara perlahan Namun mengena Dia tak habis pikir Dunia gaib Yang diisukan Hanya sebatas Bualan kosong Dan rumor yang beredar Kini menjadi kenyataan Di hadapannya Telah berdiri tegak Sosok pocong Dengan muka hancur Tubuhnya merinding Bergetar hebat Dan pikirannya Kacau balau Lahallah Walaku watailabilah Pocong itu Membelakangi tubuhnya Dia seperti Hendak pergi Pikiran Bu Ulfah Menjadi semakin membaik Namun Tiba-tiba Pocong itu Menyerang Bu Ulfah Dengan tanpa Diketahui Dan dibaca Pergerakannya Seketika Bu Ulfah Terpental hingga Tubuhnya menabrak Lemari kamar Barang-barang Di atasnya pun Berjatuhan Koper Bedcover Bantal Dan yang lainnya Semuanya Berjatuhan Secara serentak Dan mengenai Kepalanya Allah Allah Hanya itu Yang diucapkan Dari mulut Bu Ulfah Dia tak pernah Berhenti Menyebut nama Allah Sebagai pelindungnya Pocong itu Kemudian menghilang Seketika Dan pintu Berhasil Didobrak Bu Ibu Teriak Sajim Yang melihat Kepala ibunya Sudah berlumuran darah Mas Ini santet Ucap Ucap warga Ketika melihat Bekas tanah kuburan Yang berada Di dekat Pintu Kamar Bu Ulfah Saya tahu pak Dan yang melakukan Ini adalah Mantan istri saya Novi Jelas Sajim Tiba-tiba Tiba-tiba dari luaran Sajim mendengar Teriakan Memanggil Namanya Jim Sajim Ihwan datang Dengan nafas Tersengal-sengal Dan naik turun Jim Jim Wan Kenapa Kamu Wan Istri lu Dia dikendalikan Oleh orang Yang namanya Malik Ucap Ihwan Hah Yang benar Kamu Wan Sajim pun terkejut Bukan kepalang Selama ini Novi dikendalikan Tubuhnya oleh Malik Nah Ucap lirih Bu Ulfah Bu Jangan bergerak Wan Tolong Wan Tolong bawa ibu gue Sekarang ke rumah sakit Ihwan Segera meningsek Maju Dan menggotong Tubuh Bu Ulfah Para warga Kemudian kehilangan Respek Maaf ya mas Saya gak bisa ikut bantu Saya gak mau terlibat Emosi Sajim Kian menambah Ketika perkataan warga itu Membuat hatinya terluka Dia tahu Para warga Tidak ingin terlibat Lebih dalam masalah ini Namun Etitud para warga Sangat jelek Di mata Sajim Silahkan Bapak-bapak bisa pulang Ucap Sajim Dengan tegas Kemudian Para warga Meninggalkan Sajim Yang termenung Ketika mendapati warga Di sini Berubah sikap Kepada keluarganya Wan Ayo bawa ke rumah sakit Ayo Jim Ihwan kebetulan Membawa mobil Dia pun Segera membawa Bu Ulfah Ke rumah sakit terdekat Jim Santai Jangan emosi Para warga di sini Tidak ada keinginan Buat nyakitin elu Semua ini Berawal dari Novi Yang kurang baik Kepada mereka Jelas Ihwan Iya Wan Makasih ya Iya Jim Sama-sama Ihwan melajukan Mobilnya dengan Sangat cepat Wan Jangan cepat-cepat Tengah malam Seperti ini Membuat suasana Agak mencekam Jalanan sangat sepi Wan Tadi lu ngomongin Tentang Novi Apa maksudnya Apa hubungannya Dengan Malik Tanya Sajim Malik Dia adalah orang Yang pernah mencintai Novi Namun ditolak oleh Novi Semasa kuliah dulu Memangnya lu tahu dari mana Kebetulan Gue punya kenalan Yang namanya Farah Dia adalah teman Satu kampus Dengan Malik Oleh sebab ditolak Dan tahu bahwa Novi akan menikah Sama lu Dia gak berhenti-henti Untuk menjerumuskan Pikiran Novi Terhadap kegelapan Dan Dia berhasil Mempengaruhinya Kok bisa ya Jadi selama Novi Menikah sama gue Pikirannya Ingin dikelapkan oleh Malik Tanya Sajim Ya sepertinya begitu Namun yang lebih parah Kalau gue liat tadi Di rumah lu Dukun yang menjadi Perantara Malik Sangat kuat Jelas Ihwan Sangat kuat Ilmunya Ya ibaratnya begitu Gue minta banget nih Sama lu Untuk segera Menemui Novi Secepatnya Karena Dia bisa dalam Keadaan bahaya Tapi Gue carinya kemana Wan Kita tanya Farah aja Namun tiba-tiba Awas Wan Hampir saja Mobil Ihwan Menabrak anak kecil Berusia 7 tahun Dengan menggunakan Color putih Anak siapa itu Malam-malam Keluyuran Jelas Sajim Itu bukan manusia Tapi tuyul Ucap Ihwan Tuyul Lihat Dia hilang kan Lah iya Kok dia menghilang Wan Ihwan melanjutkan Perjalanannya Menuju rumah sakit Ihwan enggan Memberitahu Mengenai kejadian Yang baru saja terjadi Mobilnya Sampai ke rumah sakit Terdekat Dan menuju Ke tempat parkiran Jim Lu bawa ibu lu Ke ruang IGD Biar aku disini Ucap Ihwan Memangnya Kenapa Wan Pocong itu Masih ngikutin Lu Pocong Yang ngelukai Ibu gua Tanya Sajim Pocong itu Kiriman Jadi Dia harus Diusir dulu Namun itu juga Belum cukup Sebelum tuannya Tertangkap Jelas Ihwan Tapi Gimana bisa Lu tahu Tanya Sajim Ihwan Kemudian Membuka Pintu mobilnya Dia memanggil suster Untuk membawakan Kursi roda Untuk Muulfa Sus Tolong bawa ibu Teman saya Dia pendarahan parah Cepat Sus Baik pak Jawab suster itu Lu jaga ibu lu sebentar ya Jelas Ihwan Wan Lu gak lama kan Sebentar Nanti gua nyusul Sajim pun Membawa ibunya Menggunakan kursi roda Bersama dengan suster Ruangan yang mereka tuju Adalah IGD Pendarahan Bu Ulfa Tidak mau berhenti Sedari tadi Ihwan Kemudian menuju Sebuah pohon besar Dekat rumah sakit Kamu suruhan siapa Tanya Ihwan Terhadap sosok Yang diakini Mengikuti Bu Ulfa Dan juga Sajim Namun Sosok itu Hanya terdiam Kepalanya Bergerak-gerak Ke kanan Dan ke kiri Seolah-olah Sedang Mengejek Ihwan Kenapa Kamu terus-menerus Mencampuri urusanku Wan Tanya seseorang Dari belakang Akhirnya Datang juga Jelas Ihwan Jangan menengok Ke belakang Kita harus berbicara Seperti ini Sampai kusuruh Kamu boleh menengok Ucap orang itu Kamu tahu kan Sejak Farah tahu Sifat asli kamu Aku ingin sekali Membunuhmu Lebih dekat Apalagi kamu Mempermainkan Seseorang Untuk menyerang Keluarga Orang yang tak bersalah Jelas Ihwan Dia yang meminta Sendiri untuk Menyerang keluarganya Aku adalah Wadah baginya Pocong Tuyul Apalagi yang akan Kamu kirimkan Kepada keluarga Sajim Tanya Ihwan Totalnya Ada 100 penjaga Yang telah Mengawasi Keluarga Sajim Kamu tahu kan Bayaran seperti itu Tidaklah mudah Ucap orang itu Malik Apa kamu masih Menyukai Novi Istri Sajim Tanya Ihwan Orang yang dimaksud Sajim dan Ihwan Datang langsung Ke rumah sakit Dan mengawasi Segala pergerakan Sajim Dan orang itu Adalah Malik Wan Jika kamu Terus mencampuri Urusanku Dan sekiranya Langkahku Sudah selesai Dan aku Aku yang akan Membunuhmu Hingga keluarga Sajim aman Kemudian Pocong itu Menghilang Bersamaan dengan Kabut yang muncul Dari tempat Ia berdiri Ihwan langsung Menoleh ke arah belakang Sial Lari kemana dia Jelas Ihwan Ihwan langsung Berdiri dan Berlari menuju Ke arah kamar Bu Ulfah Untuk meyakinkan Keadaan mereka Berdua baik-baik saja Dan setelah sampai Dia mendapati Sajim Sedang berada Di depan kamar Wan Habis dari mana Kamu? Tanya Sajim Habis Ngusir pocok itu Kenapa Emangnya? Tanya Ihwan Ibuku Diperkirakan Gegar otak Pendarahannya Baru saja berhenti Terima kasih ya Wan Udah susah payah Mau bantu ibu Kemudian Ihwan duduk Di samping Sajim Dia menatap Arah koridor rumah sakit Ihwan pun melihat Dua sosok Berdiri dengan Menggunakan gaun merah Jim Masuk ke dalam Kamar ibumu sekarang Disini gak aman Kemudian Sosok itu Terbang ke arah Ihwan Sajim pun Langsung masuk Ke dalam ruangan Bu Ulfah Malik Sampai kapan Kamu mengirim Semua makhluk ini Kepada kami? Ihwan membuka Jaketnya Lalu diakibaskan Jaket ke arah Makhluk itu Dan seketika Ihwan terpental Beberapa meter Dari tempat Dia berdiri Kutilanak merah Mencari wadah Omong kosong Santet kiriman Ihwan pun Teringat satu hal Tentang Kutilanak merah Dia tidak Menyukai Bau asin Dan mental Orang tersebut Memang berani Artinya Jika dihadapkan Seperti itu Mental adalah Hal utama Yang sangat mumpuni Untuk mengusirnya Kesini kamu merah Teriak Ihwan Dua kuntilanak merah Itu terbang Ke arah Ihwan Dan dengan cepat Ihwan menaburkan Garam tepat Ke wajah Kedua kuntilanak tersebut Alhasil Mereka merasakan Kesakitan Dan pergi Menembus langit-langit Ruangan Jika ada Jika ada 100 Makhluk yang dikirimkan Oleh Malik Berarti Tinggal 96 lagi Makhluk yang belum Nampak Aku tahu Pasti mereka Sedang memperhatikan Keluarga Sajim dan Bu Ulfah Pikir Ihwan Saat itu Dia pun Kemudian Melangkah Kembali menuju Ruangan Bu Ulfah Dan mengetuk Pintu Sebanyak Tiga Kali Jim Keluar Pintar Ihwan Sajim Membukakan Pintu Dia menengok Ke kanan Dan ke kiri Ruangan Tadi ada Suara teriakan Siapa itu Tanya Sajim Bukan siapa-siapa Kita kayaknya Berjaga seharian Jim Mengingat Ibumu akan Dijadikan wadah Untuk mereka Jelas Ihwan Wadah apa Wan Ihwan pun Mempersilahkan Sajim duduk Di kursi Depan kamar Ibumu itu Adalah muslimah Yang taat Namun Ibumu juga Menjadi sorotan Bagi makhluk Halus lainnya Karena mereka Membutuhkan wadah Untuk menyerang Keluargamu Jelas Ihwan Jadi Ini benar-benar Kiriman Tanya Sajim Malik yang Mengirim itu Semua Jumlahnya Ada 100 Makhluk Sepertinya Mereka sekarang Sedang mengawasi Kita semua Ucap Ihwan Hah 100 Totalnya Tinggal 96 Lagi Makhluk Yang belum Diketahui Keberadaannya Sajim Kemudian Memegangi Kepalanya Diamat Pusing Menyikapi Permasalahan Ini Apa Solusinya Supaya Mereka Tidak Mengganggu Keluarga Tanya Sajim Hentikan Malik Atau Rebut Kembali Novi Keduanya Saling Berhubungan Jelas Ihwan Malam Itu Juga Mereka Terjaga Untuk Melindungi Bu Ulfa Sosok Sosok Lain Masih Berkeliaran Di Sekitaran Rumah Sakit Mereka Adalah Suruhan Malik Semua Malik Memang Bersekutu Terhadap Dukun Yang Benar-benar Ingin Merebut Novi Dari Genggaman Ihwan Sub indo by broth3rmax